Pemirsa neraca dagang Indonesia yang kembali defisit di bulan November sebesar 2,05 miliar dolar Amerika dipandang banyak halangan sebagai kegagalan pemerintah dalam membuat regulasi. Menurut pengamat ekonom Indef Berli Marta Wardaya, neraca dagang Indonesia di bulan November yang kembali defisit seharusnya bisa diantisipasi pemerintah. Setidaknya ada tiga cara yang harus dilakukan pemerintah, yaitu memaksimalkan ekspor yang kompetitif, nilai tambah produksi, dan memudahkan impor bahan baku untuk penguatan ekspor. Berli juga meminta pemerintah harus jeli dalam melihat peluang pasar internasional sehingga dapat memaksimalkan potensi produk ekspor yang kompetitif di Indonesia. Dengan demikian defisit neraca dagang dapat dihindari. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang sigap. Jadi satu sisi jangan panik, karena sebagian besar impor kita adalah bahan baku dan bahan modal. Tapi menjadikan ini sebagai momentum. Jadi harus dianalisis ekspor kita yang kompetitif di mana saja. Kemudian misalnya saya sempat cek di Eropa, ternyata dominan itu udang-udangan kustachia itu dari Thailand. Ya kan padahal kita juga punya udang-udang banyak kan gitu. Ya kita serbu dong, jadi gimana kita bisa mensubstitute.